Tersiksa. Permintaan aneh Ria Ricis kepada Tokurian saat tidur, pengakuan lawas kembali disorot. Begini ungkapan lawas Tokurian yang mengungkap permintaan aneh Ria Ricis saat tidur. Ungkapan lawas Tokurian ini mencuat kembali di tengah kabar perceraiannya dengan Ria Ricis. Pada waktu itu, Tokurian mengungkap soal permintaan aneh Ria Ricis saat di tempat tidur, alih-alih menyenangkan istri. Tokurian sempat mengaku tersiksa dan merasakan hal aneh baginya, seperti diketahui sidang perceraian perdana Ria Ricis dan Tokurian baru saja digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024. Pada sidang perdana tersebut, Ria Ricis dan Tokurian menjalani agenda mediasi, berbagai isu liar pun berkembang pemicu di balik gugatan cerai Ria Ricis tersebut. Mulai dari adanya isu orang ketiga hingga sikap Tokurian yang tak pernah menyentuh sang istri usai lahiran moanapun mencuat ke publik, kini video lawas pengakuan Tokurian soal permintaan Ria Ricis di tempat tidur jadi sorotan kembali. Dilansir dari akun Instagram adveiralsalib pada Rabu 21 Februari 2024, kembali beredar video pengakuan Tokurian yang menyebut bahwa ia tersiksa dengan permintaan Ria Ricis. Ria Ricis rupanya meminta Tokurian untuk tidur tanpa memakai baju. Permintaan aneh-aneh iya sih, yang paling aneh itu membuat saya tersiksa. Tapi itu kesukaan istri sih. Dia minta saya tidur gak pakai baju, tambahnya itu bukan aneh. Itu kod sahut surya insomnia. Meski cuma bisa diam, saat sidang mediasi, Ria Ricis malah berkuar di sosial media tentang perangai Tokurian usai mediasi. Turhatan Ria Ricis viral usai dirinya mendatangi pengadilan dan mediasi bersama Tokurian. Saat sidang masih berlangsung, rupanya komunikasi di antara Ria Ricis dan Tokurian memang sudah tak berjalan lancar. Padahal sejauh ini Tokurian yang lebih banyak mengklarifikasi usahanya memperbaiki rumah tangga. Namun bak menepis, Ria Ricis justru mengaku tak digubris Tokurian. Dalam sebuah komentar yang ditulis, Ria Ricis mengaku membutuhkan Tokurian untuk menjaga muana. Sebagai anak yang masih butuh perhatian, niatan Ria Ricis justru tak ditanggapi suaminya itu. Ria Ricis mengungkapkan bahwa ia masih berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tokurian. Enggak kok, kami masih komunikasi, kata Ria Ricis dilansir dari TI KTOK Aitaris Ricis 5. Sayangnya, pesan Ria Ricis tidak digubris saat meminta Tokurian untuk mengajak muana jalan-jalan. Malah terakhir aku chat bapaknya suruh bawa muana jalan, enggak digubris. Hehehe, tambahnya, lantas pernyataan Ria Ricis itu, bak ingin menyangkal jika Tokurian yang selama ini mengaku ingin mempertahankan rumah tangga justru sebaliknya. Sebelumnya Tokurian meminta doa untuk hubungan rumah tangganya dengan Ria Ricis setelah mediasi gagal. Mohon doanya, dan intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin sudah mempertahankan rumah tangga saya, kata Tokurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.